Sobat Kopijoy, yang bisa membuat produk kita laku yaitu si trust atau si kepercayaan. Salam Sehat dan Sumberingan, bertemu lagi dengan saya Om Gaga dalam channel Wira Usaha dan Pengembangan SDM. Itu salah satu yang membuat produk kita laku dan sampai ke tangan customer. Beberapa video para pembicara yang jago jualan juga mengatakan trust itu penting. Ada yang bilang followernya banyak tetapi jualan satu baju aja gak bisa. Banyak orang bergondong-gondong padahal mencari atau membeli follower gitu ya. Nah, itu kata video yang saya lihat. Memang benar menurut saya juga trust itu yang membuat produk kita laku. Karena Anda percaya maka Anda membeli produk itu. Termasuk pasangan hidup Anda. Pasti faktor kepercayaan juga menjadi dominan sekali. Anda mau menikah dengan pasangan hidup Anda selain orang yang menarik dan seksi. Nah, supaya kita bisa menjual produk maka kita pun harus menarik dan seksi. Kira-kira yang membuat orang menjadi percaya itu apa? Menurut saya adalah kualitas dan konsistensi. Saya berjualan kopi Joy. Saya mempertahankan kualitas kopi Joy. Blend House, Robusta dan Arabica yang tidak dicampur apa-apa. Murni kopi asli dan dari DG di daerah pegunungan tinggi di Jawa Tengah, Monosobo dan sekitarnya. Saya memiliki kualitas dari biji kopi. Kemudian, saya konsisten di dalam memilih biji kopi. Saya memiliki bermacam-macam item produk dari kopi Joy saya. Misalnya dalam bentuk saset. Isinya 10 gram per saset. Kualitasnya apa? Ya, saya harus 10 gram per saset. Tidak boleh saya kurangi beratnya, berat kopinya. Saya juga konsisten dalam membuat item produk itu. Saya tidak off-on, off-on. Hari ini ada, besok tidak ada. Begitu juga dengan produk lain yang saya kemas dalam bentuk pouch. 200 gram, 500 gram maupun 1 kilo. Kemudian, kepercayaan itu bisa muncul dari customer ketika kita juga memiliki kualitas tentang servis ke mereka. Kalau mereka datang ke warung kita, bagaimana kita menservis mereka? Dengan senyum yang ramah, dengan intonasi suara, menyilahkan duduk, memberikan menu, dan siap membantu. Sehingga customer yang datang itu merasa air boom. Dalam memberikan kualitas layanan servis itu pun, kita juga harus konsisten. Yang pakai celana pendek, tidak dilayani dengan baik. Yang tampilannya rapi, indah dilihat, dilayani dengan baik. Nah, pembedaan-pembedaan itu yang membuat kualitas dan konsistensi pelayanan menjadi tidak baik. Hal yang lain lagi adalah masalah legalitas. Saya memiliki legalitas PIRT. Sehingga izin edar kopi saya diizinkan oleh Dinas Kesehatan. Karena kopi saya lolos dari uji laboratorium. Kemudian, dari Dinas Kesehatan melihat dapur produksi saya. Oh, ternyata bersih dan memenuhi syarat. Jadi terbitlah PIRT. Jadi itulah yang membuat kepercayaan konsumen akan muncul saat mereka mau membeli produk kita. Masih banyak hal-hal yang lain yang membuat kepercayaan konsumen. Contohnya, jam buka warung juga membuktikan konsistensi dan kualitas dari warung tersebut. Jadi kalau ada customer datang sesuai dengan jam yang sudah tertera, maka jamnya buka ya harus buka. Jangan sampai jamnya buka, customer datang, tokonya tutup atau warungnya tutup ya. Pasti akan kecewa. Sampai ketemu di video saya berikutnya.